Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah Wa'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum fi ihsanin ila yaumid din Pemirsa Radar TV, Rahimakumullah Al-Ummu Madrasatul Ula Ibu adalah pendidikan pertama bagi putera-putrinya Sebagai tempat belajar Supaya bisa menghasilkan generasi yang solih dan solihah Seorang ibu harus berkualitas dan berintegritas Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu Supaya bisa mencetak generasi yang solih dan solihah Yang pertama Semua kalam yang keluar dari lisan seorang ibu Harus kalam yang baik Al-Kalamu Nisfuddu'a Ucapan adalah bagian daripada doa Tadkala ucapan yang keluar dari lisan seorang ibu adalah Baik Insya Allah Anak-anak akan menjadi anak yang baik Dan doa seorang ibu untuk anak-anaknya Di hadapan Allah SWT Tidak ada hijab Walaupun setipis kulit ari Pemirsa Radar TV Rahimakumullah Jangan sekali-kali Seorang ibu Mengeluarkan kata-kata nakal Mengeluarkan kata-kata bandel Mengeluarkan kata-kata yang tidak baik buat putera-putrinya Tadkala anak-anak menjadi anak yang gak baik Tadkala anak-anak menjadi anak yang bandel Siapa yang mau disalahkan Pemirsa Radar TV Rahimakumullah Yang kedua Yang harus dilaksanakan oleh seorang ibu Supaya putera-putrinya menjadi putera-putri yang solih dan solihah adalah Mendoakan putera-putrinya dengan istiqomah Kapan saat yang tepat untuk mendoakan putera-putri kita? Yaitu pada saat hati dan fikiran kita Teringat akan putera-putri kita Yang ketiga Seorang ibu harus memberikan makanan kepada putera-putrinya Rizki yang halal Allah SWT berfirman A'udhu billahi minasyayitunirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya bunaya Aqim solat wa'amur bil ma'rufi wanha'adil mungkar Wasbir alama asobak Inna darika min azmir umur Yang artinya Hai anakku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh